Januari ini 48 pejabat SLN 2 pemerintah provinsi akan menandatangani perjanjian kinerja dengan Gubernur Rohedi Mersyah. Kemudian menyusul penandatanganan juga akan dilakukan pejabat SLN 3, 4, dan pejabat fungsional di masing-masing OPD. Kinerja OPD nantinya akan dievaluasi setiap 3 bulan. Dalam kontrak ini sudah ditetapkan target yang harus dicapai terdiri dari target RPJMD, target OPD, hingga arahan program prioritas. Dalam 3 bulan pertama OPD diminta bisa mencapai target minimal 25%. Jika hasil evaluasi pertama tidak mencapai target, maka 3 bulan kedua OPD terkait harus bisa mencapai target. Nantinya hasil evaluasi kinerja ini juga menjadi acuan rotasi dan mutasi pejabat. Pejabat baik SLN 2, 3, dan 4 yang tidak mencapai target berpeluang besar dimutasi. Sebentar itu untuk evaluasi kinerja tahun 2023 saat ini sedang didata. Perjanjian kinerja oleh Kepala OPD dengan Pak Gubernur ya sekarang lagi disusun berproses. Dari situ nantikan mereka menyusun rencana aksi sesuai dengan target kinerja yang sudah mereka buat. Berdasarkan anggaran yang tersedia, itu akan kita evaluasi. Karena tangan kinerja kapan Pak? Dalam bulan ini juga, lagi sekarang diproses.